Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Miss Aismart Betu Jajar Hari ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran Didengar dan diperhatikan ya adik-adik, selamat belajar Operasi hitung campuran Pada operasi hitung campuran terdapat paling sedikit Dua tanda operasi yang berbeda Ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi Dalam operasi campuran ada beberapa peraturan yang berlaku Pertama, operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu Contohnya, 10 dikali dalam kurung 15 tambah 20 Kita akan mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu Yaitu 15 ditambah 20 15 ditambah 20, 35 Sehingga menjadi 10 dikali 35 Sama dengan 350 Lalu contoh kedua 155 ditambah 35 dikurang 10 Kita akan mengerjakan di dalam kurung terlebih dahulu Menjadi 155 ditambah 35 dikurang 10 25 25 155 ditambah 25 Sama dengan 180 Lalu aturan yang kedua Operasi perkalian dan pembagian setingkat Maka pengerjaan dilakukan urut dari sebelah kiri Contohnya 180 dibagi 3 Dikali 7 Kita akan mengerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu Yaitu 180 dibagi 3 60 Kemudian dikalikan dengan 7 60 dikali 7 420 Contoh kedua 40 dikali 8 Dibagi 5 Kita akan mengerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu 40 dikali 8 320 Dibagi 5 Berapakah 320 dibagi 5? 64 Lalu aturan yang ketiga Operasi penjumlahan dan pengurangan setingkat Maka pengerjaan dilakukan urut dari sebelah kiri Contohnya 245 dikurang 105 ditambah 215 Kita kerjakan dari yang sebelah kiri Pengurangan 245 dikurang 105 140 ditambah Sisanya 215 140 ditambah 215 Sama dengan 355 Contoh yang kedua 150 ditambah 150 ditambah 268 Dikurang 132 Kita kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu Penjumlahan antara 150 ditambah 268 250 ditambah 268 Hasilnya yaitu 418 Kemudian kita kurangkan Dikurang 132 Hasilnya menjadi 286 Lalu ada aturan yang keempat Operasi perkalian dan pembagian dilakukan terlebih dahulu Karena memiliki tingkat lebih tinggi dari operasi penjumlahan dan pengurangan Contohnya 354 dikurang 124 dikali 2 Ada pengurangan dan perkalian Kita selesaikan perkalian terlebih dahulu 354 dikurang 124 dikali 2 248 354 dikurang 248 Sama dengan 106 Contoh yang kedua Ada 200 ditambah 160 Dibagi 2 Kita kerjakan pembagian terlebih dahulu 200 ditambah 160 dibagi 2 80 200 ditambah 80 280 Cukup sekian materi kita pada hari ini Sampai bertemu di materi selanjutnya ya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.